Intro Bapak Ibu hadir sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Chairman of the Audit Board yang juga merupakan member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Kepada yang terhormat Ibu Sovia Isabella Watimena, SEAKCE MBA, kami persilahkan Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Kalau di Batam ini kayaknya kalau gak pakai pantun kurang afdol ya Jadi saya sudah meniapkan agak-agak ini ya, agak-agak dadakan Jadi mungkin agak maksa, mohon maaf ya Bu Angela Pergi melancong ke kota Batam Tidak lupa sarapan Mi Tarempa Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan hangat Untuk kita semua Terima kasih Jadi kemarin Bu Angela, saya sudah sampai di Batam itu sekitar dua hari ya Karena ada acara governancy OJK juga Jadi saya sempat beli batik Batam Jadi yang saya kenakan ini batik Batam Bapak Ibu Namanya batik apa Pak? Gonggong ya Batik Gonggong Jadi Gonggong itu semacam apa tuh ya Keong apa ya Keong betul ya Nah itu dibikin motif Tapi mereka modifikasi juga Ada bunga, jadi yang saya kenakan ini ada bunganya Nah ini mungkin jadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian Untuk menghidupkan perekonomian daerah juga ya Baik Yang saya hormati Ibu Angela Simatupang Presiden of IIA Indonesia Berserta seluruh Board of Governance IIA Indonesia Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Para internal auditors Profesional di bidang manajemen risiko dan tata kelola Bapak Ibu dari kementerian lembaga Serta seluruh board dari beberapa perusahaan Tadi banyak sekali yang hadir Serta seluruh peserta konferensi yang berbahagia Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul Dalam IIA Indonesia National Conference tahun 2023 Pada tahun ini tema yang diangkat yaitu Staying Relevant Di mana terdengar sederhana Namun memiliki makna yang sangat penting bagi pengembangan profesi internal auditor Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada IIA Indonesia Yang telah menelenggarakan acara ini Juga kepada seluruh peserta dan internal auditors yang hadir Berbicara mengenai internal audit tentunya tidak bisa lepas dari manajemen risiko dan tata kelola atau governancy Berdasarkan Global Risk Report tahun 2023 Dua hingga sepuluh tahun ke depan Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan potensi risiko signifikan Dimulai dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim Kerusakan lingkungan Isu geopolitik Ekonomi Hingga kegagalan cyber security Risiko-resiko tersebut perlu dikelola Sehingga dapat dimitikasi dengan baik oleh setiap entitas Salah satu kunci dalam pengelolaan risiko adalah Adanya penerapan governancy yang efektif Namun berdasarkan data ACGS Report Asian Corporate Governance Scorecard Menunjukkan corporate governance Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN Jika kita mengacu tahun 2019 Posisi Indonesia itu hanya lebih tinggi dari Vietnam Hal tersebut juga selaras Dengan menurunnya peringkat Indonesia pada Corruption Perception Index atau CPI Global tahun 2022 Pengukuran yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia pada tahun 2022 menyatakan Bahwa Indonesia memiliki skor yang cukup rendah Yaitu sebesar 34 dari total 100 Dengan skor tersebut Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara Hasil ini menurun jika dibandingkan dengan posisi tahun 2021 Di mana Indonesia memiliki skor 38 dan menduduki peringkat 96 Dalam penerapan governancy Profesi internal auditor akan menghadapi beberapa tantangan seperti indikasi window dressing laporan keuangan Implementasi sustainability aspects hingga digitalisasi yang tengah berkembang sangat besar Jika kita berkaca kepada banyak kasus beberapa tahun belakangan Banyak kasus yang melibatkan manipulasi laporan keuangan perusahaan Dan kasus-kasus tersebut terkadang baru muncul ke publik Setelah bertahun-tahun terjadi di internal perusahaan Nah pertanyaannya kemudian Di mana peran auditor internal Isu keberlanjutan saat ini sedang ramai diperbincangkan Tadi Bu Angela sampaikan juga mengenai ISG Aspek Environment, Social and Governance Menjadi suatu aspek penting dalam mendukung kinerja dan transparansi perusahaan IASB telah menyusun sebuah reporting standard yang mengatur disclosure terkait aspek sustainability bagi perusahaan Hal tersebut juga akan diadopsi di Indonesia sebagai salah satu standar pelaporan Hal ini tentunya akan membutuhkan peran dari internal auditor Dalam memastikan tidak adanya praktek greenwashing, social washing, dan seterusnya di perusahaan Selain itu perlu dipastikan adanya integrasi data keuangan dengan data non-keuangan Khususnya yang terkait sustainability Perkembangan teknologi telah membuka banyak peluang inovasi dalam bisnis Namun di lain pihak juga menjadi tantangan tersendiri Riset yang dilakukan oleh Cisco tahun 2023 Menyimpulkan bahwa hanya 15% organisasi atau perusahaan dalam cakupan global Yang dapat dianggap major dalam cyber security IBM juga mengeluarkan data terkait kerugian atas serangan cyber Lima industri yang mendapat kerugian terbesar yaitu Industri kesehatan, keuangan, farmasi, energi, dan industri manufaktur Kerugian terbesar dicatatkan di industri kesehatan Dan angkanya cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 10 juta USD Lebih lanjut lagi dari data sebuah perusahaan bernama Coveware Sepanjang kuartal pertama 2023 Rata-rata uang tebusan yang dibayarkan korban ransomware global kepada pelakunya Mencapai sekitar 5 miliar rupiah Nah hal-hal tersebut jelas menjadi catatan penting Bagi seorang internal audit dalam memastikan keamanan data Dan infrastruktur IT di perusahaan masing-masing Khusus dalam hal sektor jasa keuangan OJK menjawab isu dan tantangan-tantangan tersebut Dengan peningkatan kualitas penerapan governancy yang berintegritas Dan kita menerapkan konsep three lines model Yang tentunya tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian Bahkan sekarang sudah ada fourth line-nya juga ya di industri Kami membagi three lines itu First line-nya adalah pelaku usaha jasa keuangan Atau PUJK Dimana PUJK harus terus memperkuat seluruh Aspek GRC function Baik itu manajemen risiko, kepatuhan, komite yang ada Maupun fungsi internal audit Kemudian di second line profesi penunjang Memberikan jasa konsultansi maupun asuran Terhadap first line-nya secara independen Dan diharapkan adanya mekanisme quality assurance yang baik Dalam setiap penugasan yang dilakukan oleh second line ini Selanjutnya regulator dalam hal ini adalah OJK Selain sebagai penyusun ketentuan Juga dapat berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap PUJK Dan dalam melakukan pengawasan Regulator juga akan berkoordinasi dengan fungsi internal audit di PUJK tersebut Nah di dalam regulator ini sendiri Kami juga bentuk three lines model First line-nya adalah pengawas industri Baik itu bidang perbankan, pasar modal maupun IKNB Second line-nya adalah manajemen risiko Bagian legal dan seterusnya Third line-nya fungsi internal auditor Namun dalam hal Pemberian advokasi Karena ini sama-sama CAE-nya itu di bawah saya Jadi CAE itu adalah Pak Hidayah tidak hadir hari ini Depkom kami Maka fungsi advokasinya itu dijalankan oleh fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas Sehingga diharapkan kita tidak hanya fungsi internal audit itu hanya mencari temuan dan rekomendasi after the fact Namun juga kita menjaga di awal sebelum pengambilan keputusan itu kita berikan masukan Nah disitulah nilai tambah itu diharapkan bisa mendorong organisasi berfungsi dengan lebih baik Selanjutnya dengan berbagai tantangan yang ada Maka fungsi internal audit dituntut juga untuk terus berkembang Agar tetap dapat relevan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi Sebuah studi yang dilakukan oleh Chartered Institute of Public Finance and Accounting di tahun 2022 Membandingkan persepsi internal auditor dengan client Terkait kontribusi internal auditor terhadap organisasi Pada tahun 2008 terdapat gap yang cukup besar Dimana persepsi internal auditor terhadap kontribusinya sangat tinggi yaitu 87% Namun ternyata persepsi klien terhadap kontribusi internal auditor tersebut hanya 60% Jadi terhadap gap sebesar sekitar 27% 13 tahun kemudian dilakukan survei yang similar Dan ternyata selisih persentasi persepsi tersebut hanya sebesar 5% Jadi menurut internal auditornya kontribusinya itu 92% Sementara kliennya menyampaikan 87% Tentunya ini berita yang mengembirakan ya Hal ini menandakan bahwa saat ini peran internal auditor masih relevan dan tentunya harus lebih relevan dalam organisasi Dan benar-benar dinilai nyata oleh manajemen Selanjutnya salah satu pengembangan metodologi audit dengan pemanfaatan teknologi dan data analytics adalah Dengan pelaksanaan culture audit Dan teknologi dapat membantu internal auditor untuk melakukan behavioral analytics di suatu organisasi Dan menilai korelasinya dengan framework internal control Pelaksanaan culture audit menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat perkembangan digitalisasi yang cukup pesat Sehingga berdampak pada perubahan kebiasaan atau soft control Selain diskusi terkait implementasi culture audit pada forum IIA International Conference 2023 di Amsterdam Yang lalu juga dibahas beberapa hal Termasuk salah satunya transformasi data analytics yang saat ini telah berkembang menjadi artificial intelligence atau AI AI merupakan tahapan tertinggi dari pengembangan data analytics yang meliputi discovery and descriptive Predictive and prescriptive serta skenario analysis Diharapkan ke depan AI dapat menjadi tools yang membantu pelaksanaan fungsi internal audit Studi yang mempelajari dampak AI terhadap kualitas audit dan efisiensi Menimpulkan bahwa AI mendorong kualitas audit dan menurunkan jaya Terdapat beberapa kunci penggunaan AI pada proses audit Antara lain untuk data analytics, continuous auditing, fraud detection, dan risk assessment Selain tentang AI, culture audit Pada saat AI conference yang lalu di Amsterdam juga disampaikan Antara lain mengenai 5 concern yang dihadapi profesi internal auditor Yaitu pencegahan fraud, cyber risk, perlindungan data pribadi, ESG, dan digital disruption Terkait pencegahan fraud, internal auditor diharapkan menjadi profesi yang vital Dalam melakukan deteksi risiko, pencegahan fraud di organisasi, dan dukungan pelaksanaan fraud investigation Terkait cyber risk, internal audit berfungsi membantu organisasi melakukan penilaian risiko cyber Dan menginformasikan kepada komite audit dan board terkait risiko digital Kemudian terkait perlindungan data pribadi Internal auditor dituntut menjadi assessor yang independen dan objektif Atas praktik perlindungan data pribadi di organisasi Dan terkait ESG, tentunya internal auditor harus dapat memvalidasi ESG dalam resiko organisasi Baik melalui asurans, konsultansi atas pelaporan ESG itu sendiri Selanjutnya mengenai digital disruption Menurut OpenAI, 80 pekerja akan terdampak penerapan AI Dan disebutkan salah satunya itu adalah akuntan dan internal auditor Salah duanya ya berarti ya Akuntan dan internal auditor Tentunya dalam menyikapi ini Internal auditor berperan untuk membantu organisasi memanfaatkan AI Dan terus melakukan pengembangan Sehingga fungsi internal audit akan tetap relevan Internal audit perlu terus berinovasi Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap layanan yang diberikan Terdapat 6 hal yang harus menjadi perhatian Inovasi internal auditor ke depannya Sebagai salah satu approach ya Internal audit harus melakukan continuous risk assessment Dan menggunakan agile audit approach Kemudian laporan yang dihasilkan itu juga harus insightful Tidak perlu tebal-tebal Tapi straightforward, meaningful Dan hal ini tentunya akan berdampak besar ke depannya untuk ke organisasi Optimalisasi resourcing juga perlu dipertimbangkan dengan pemanfaatan guest auditor ataupun co-sourcing Selain itu juga diperlukan dukungan teknologi dengan menggunakan automated audit management software Continuous improvement audit internal dilakukan juga melalui penilaian kinerja Dan tentunya harus memiliki strategi jangka panjang yang inline dengan strategi jangka panjang perusahaan Mengutip quote di slide Audit findings are easy to come up with Successful change from a finding is true internal audit value Internal auditor dituntut untuk meningkatkan kemampuan analisis root cause Dan monitoring atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi Selain itu dalam menjaga governancy perlu diiringi dengan penguatan integritas oleh setiap individu auditor internal Perbaikan yang didapat dari tindak lanjut rekomendasi merupakan value yang perlu terus dipertahankan Sehingga peran internal auditor menjadi terus relevan dan dibutuhkan oleh organisasi Staying relevan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om ós berkait penguatan Om Henri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih